Perkembangan koalisi perubahan dalam memberi dukungan terhadap Anies Baswedan akhirnya menemui kata sepakak. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya telah memberi dukungan terhadap Anies. Langkah ini pun disambut baik oleh Partai Nasdem. Nasdem melalui Ketua DPP-nya Willy Aditya menilai, dukungan PKS untuk Anies merupakan sebuah langkah maju untuk rencana pembentukan koalisi perubahan. Willy pun membantah anggapan bahwa pencalonan Anies maupun rencana pembentukan koalisi perubahan merupakan suatu hal yang belum pasti. Sebaliknya, Willy menyatakan bahwa dukungan dari PKS tersebut dapat dimaknai sebagai koalisi ketiga partai masih terus eksis. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menyatakan, keseriusan partainya memberi dukungan untuk Anies. Ia juga menyatakan bahwa PKS konsisten menjadi bagian dari partai politik yang mengusung Anies sebagai bakal capres. PKS juga berjanji akan segera melakukan deklarasi dukungan kepada Anies sebagai bakal capres 2024 pada Februari mendatang. Nah karena itulah saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan dua pesan penting dari Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Habib Salim Segaf Al-Jubri. Yaitu yang pertama, sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rasib Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rasib Baswedan tersebut di Pilpres 2024. sehingga koalisi ini memenuhi parlement presidensial threshold 20%. Kedua, PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rasib Baswedan sebagai bakal capres 2024-2029 pada rapat badan pekerja Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas DPP-PKS pada tanggal 24 Februari 2023. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!